oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya projah taylor dan kali ini saya bersama saudara-saudara saya yang sebelah kanan saya konten video kali ini berbeda dengan yang lainnya karena kali ini video diambil malam hari take video malam hari pagi ya mas pagi ini soalnya sudah jam setengah tiga setengah tiga di konten video kali ini kita akan membahas ya bisa dikatakan sedikit mistis cerita-cerita pribadi pengalaman pribadi ya bisa dikatakan mistis lama seperti itu ya oke langsung saja perkenalan saja ya mas ya ini di sebelah saya siapa Assalamualaikum nama saya Agung bisa dipanggil cukong dan saya Aji Setiawan Putra bisa dipanggil Gimpul oke siap ya langsung saja ya eh mas Gimbul nih nih kemarin cerita-cerita mas lagi lagi jagong lagi kumpul-kumpul lagi munca ya mas cerita tentang munca di gunung perahu perahu nih mas Gimbul bisa menceritakan ya bisa dikatakan sedikit mistis lah seperti itu bagaimana mas Gimbul itu ceritanya gimana ceritanya itu muncak tanggal 19 November 2020 hari Kamis malam Jumat malam Jumat itu ya tuh start-start dari sini tuh jam 8 ambil surat kesehatan dulu di apotek ya terus kok di apotek sih di dimana mas di klinik klinik Oh di klinik berangkat dari rumah itu jam setengah sembilan kalau enggak salah sembilan malam ya sembilan malam sama empat orang teman saya oke berangkat empat orang ya empat orang satu mobil empat orang oleh mobil ya oke berangkat dari padi ya dari rumah itu setengah sembilan perjalanan perjalanan sampai ke Semarang macet karena ada perbaikan jalan macet karena perbandingan macet itu kurang lebih setengah jam lah cukup lama ya Oh iya cukup lama kalau nggak salah waktu itu perbaikan jembatan ya perbaikan jembatan tuh kayak masih dema itu perbatasan antara perbatasan jembatan Oke terus selanjutnya perjalanan sampai ke hutan temanggung itu kalau nggak salah jam 12 sampai jam 1 tuh sampai temanggung Iya sampai hutan temanggung tuh disitu ada kisah-kisah cerita-kisah ada sedikit keganjalan dimana saya itu kan waktu itu putar musik gitu kan ya seketika itu musik itu berganti nyanyian Jawa Kidung Jawa ya Kidung Jawa dan saya itu nggak pernah nyimpen musik kayak gitu di HP saya Oh berarti YouTube Oh iya berarti tiba-tiba tiba-tiba muter sendiri gitu Oh waktu itu di hutan temang-temanggung setengah hutan temanggung kan yang di belakang teman saya itu kan dua satu cewek satu laki-laki itu itu udah tidur dan saya itu berdua aja yang masih terus melek lah sebelumnya play musik biasa ya biar nggak ngantuk biasa ya tapi tiba-tiba itu setelah berhenti terus ganti Kidung Jawa ganti Kidung Jawa dan seketika itu saya kaget sama saudara saya ini dan langsung saya putar musik solawat solawat gitu solawat oke padahal disitu Mas Kimpul tidak pernah menyimpan Tidak pernah kan di hutan itu kan sinyalnya juga enggak ada kalau YouTube nggak bisa ya nggak bisa buat YouTube tapi tiba-tiba itu ngeplay musik hidung tersebut ya oke ya sejujur kalau seperti itu juga suasana di tengah hutan gelap pasti saya juga pernah eh lewat hutan temanggung itu ya hutan kopi atau apa ya hutan kopi enggak ada barengannya cuma satu mobil doang yang di belakang itu satu mobil juga tiba-tiba dengan kabut gak maswa waktu itu kabut wah ya memandang terus habis itu di basecamp itu sampai basecamp Dieng itu jam kalau enggak salah itu jam 3 jam 3 pagi lah jam 3 pagi ya sampai di Dieng Oke jam 3 pagi terus Hai istirahat sejenak lah besok paginya itu saya naik itu jam 7 kayaknya jam 7 pagi lah jam 7 pagi ya jam 7 pagi waktu naik itu barengannya itu cuma sedikit Oh yang muncak ya yang muncak cuma sedikit Oke oke ya masih pada waktu itu eh kalian 4 orang muncak jam 7 pagi Iya jam 7 pagi Oke start itu pengalaman pengalaman saya itu kan saudara saya ini selalu di depan dan saya selalu di belakang Oh iya ya dan rekan-teman saya kan dua orang berarti jumlahnya empat-empat-empat oke empat yang tiga itu udah duluan naik duluan saya masih di belakang Oke saya lelahkan istirahat sebentar saya lihat atas bawah kanan kiri nggak ada orang saya istirahat sebentar sambil menjadetkan kepala gitu sunyi ya watek dia sunyi banget padahal pagi yang pagi ya sunyi mejamkan mata dan lihat sekeliling saya itu ada bayangan hitam-hitam gitu banyak pada saat memacamkan mata Iya memacamkan mata istirahat sebentar tiba-tiba tiba-tiba itu saya kaget dan saya bangun kan ada apa terus saudara saya ini manggil saya tiba-tiba manggil ya burguan sini katanya gitu Oh ya Oh pada waktu eh masih bersendirian ya tiga orang udah duluan iya saya di belakang Oke sekitar jarak 20 meteran 20 meter oke disitu saya sedikit mengganjal terus saya noleh ke belakang ya ternyata siswa dari saya ini ketinggalan terus panggil itu dia udah dipanggil kan saya terus jalan nyamper ini saudara saya saya tanya ada apa udah enggak ada apa-apa jawabnya gitu terus saya tanya kenapa kok tadi panggil dia bilang gini karena ada yang ganjal di hati aku tapi enggak ceritain disitu ya katanya tuh kalau misal ada misalnya kalau nih dari cerita ke cerita teman saya kan kalau misal ada sesuatu ketika muncak bareng-bareng dan seseorang melihat sesuatu tuh katanya sih enggak boleh diceritain di tempat tersebut katanya seperti itu emang nah ceritanya tuh kalau pas sudah turun itu emang seperti itu ya terus apalagi mas misal keganjalan keganjalan atau cerita mistis lah di waktu muncak sampailah malam-malam hari kan malam hari itu bikin enggak bawa nasi itu kayaknya kalau enggak bawa beras-beras-beras bawahnya itu mie mie instan gitu ya bikin mie kan udaranya di atas tuh dingin sampai min berapa itu mintik mintiga dingin buanget kan waminas bikin kopi bikin mie kopi aja enggak kerasa panas kopi baru disitu tahu diminum enggak rasa panas bikin mie terus tidur itu jam 9 lah kayaknya gitu jam 9-9 itu enggak bisa tidur karena bikinnya dingin dingin buang enggak pakai sleeping bag itu ya sleeping bag cuma pakai saru-sarunya itu tipis celananya jin waduh waduh bayang masih ya next time tuh kalau muncak ya sleeping bag itu perlu banget emang bahayanya kan kalau itu kan kalau muncak itu hipotermian bahayanya seperti itu lanjut mas tersebut habis itu tidur kan udah udah tidur terus besoknya tuh bangun-bangun beres-beres tenda lah beres-beres barang-barang habis itu ulang-ulang itu tinggal air itu satu botol sama setengah satu botol setengah ya iya satu botol setengah buat empat orang turunnya itu dua jam mas naiknya enam jam turunnya turunnya dua jam nah itu kenapa enggak tahu tapi Alhamdulillah sampai bawah itu sampai base camp Alhamdulillah enggak ada apa-apa enggak ada apa-apa enggak habis itu pulang pulang tapi mampir ke rumahnya nenek temen oke Oh langsung ke rumah nenek temennya tadi ya kamu jangan sampai di Solo itu jam sepuluh malam jam sepuluh malam jam sepuluh malam ya sepuluh jam sepuluh terus makan sebentar lah makan tuh sederhana sebentar saya di kamar kan bertiga bertiga dan ini mau buang air besar katanya Mas di rumah nenek temenmu itu tadi di sini saya juga ganjar Pak Oh gini kan saya mau buang air besar kan ini di rumah temenmu tadi ya yang agak mau masuk ke dapur nggak dapurnya kok kok gini suasananya kok mencekam gitu ya saya masuklah kan kebelet tuh masuk aja sampai di WC tiba-tiba ada suara kaki melangkah terus buka toples itu dalam hati saya Oh si kimpul nih mau bikin kopi kok diulangin lagi jalan lagi lewat ini di depan WC Oh WC jalan-jalan dua kali ya jalan yang pertama tuh jalan buka toples diulangin lagi itu dapur kondisi gelap-gelap yang hidup cuman ini lampu WC lampu WC yang diulangin lagi Hai terus buka ini toples udah dirasat ini eh lepas itu saya selesai saya ke kamar nyamperin ini sih gimpul saya tanyain sambil ngobrol gitu saya tanyain kamu tadi bikin topping nggak gitu dan seketika itu kan dia lagi buang air besar tuh saya itu melihat di jendela itu ada yang melihat ada yang memantau saya gitu rasatmu pas aku kamu di kamar tuh kayak ada yang ngelihat dari luar jendela gitu ya jangan mainan HP terus ada yang mantau ya ada yang mantau siapa saya lihat saya buka Oh enggak ada orang ngapain sih sam turun dari mobil aja melihat rumahnya tuh kok ada yang ganjal gitu oke hidang pirasat Iya ada yang ganjal itu tapi ya mau gimana lagi hidupnya dihidup di situ Hai yang tidur gak waktu itu tidur itu jam tiga kayaknya jam tiga jam dua habis ngobrol nah ini jam jam dua terus pulang ke rumah itu jam 4 habis subuh lah setengah lima habis subuh pulang ke rumah sampai rumah itu pagi eh yang pada intinya kita harus jaga sopan santun jaga attitude dimanapun kita berada ya seperti itu soalnya disana kita adalah tamu janganlah seenaknya sendiri ya mungkin eh ini tadi adalah sedikit cerita dari Mas Jukong dan Mas Gimpul mungkin eh kalian boleh percaya eh kalian boleh percaya boleh tidak ini adalah pengalaman pribadi real nyata seperti itu di mungkin eh kalian eh bisa mengambil hikmahnya bisa mengambil sisi positifnya seperti itu supaya kedepannya bisa lebih baik oke mungkin eh cukup sekian ini adalah sharing-sharing cerita hal pribadi yang dikatakan sedikit mistis seperti itu mungkin ada tutur kata eh atau kelakuan yang kurang berkenan eh saya dan teman-teman saudara saya ini saudara saya ini mohon maaf eh sebesar-besarnya dan untuk kalian yang belum subscribe channel project taylor silahkan subscribe channel project taylor dan jangan 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 lupa like comment share dan didukkan loncengnya supaya kalian